Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang aplikasi Canva Yang lebih tepatnya adalah gimana sih caranya kita membuat scan kode QR melalui aplikasi Canva Tapi untuk terarahkan ke whatsapp kita Ataupun mungkin kalian mau membuat untuk orang lain Jadi nanti kita tinggal sisipin aja nomor whatsapp kita Namun buat kalian yang belum tau caranya gimana dan mau tau gimana caranya Pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe nya Oke guys, jadi cara ini tuh cocok banget buat kalian yang mungkin lagi disuruh ngerjain tugas Atau bahkan kalian itu para penjual online Jadi ketika kalian tidak memunculkan atau tidak menampilkan nomor whatsapp kalian Kalian bisa pajang QR nya di editan kalian atau poster kalian Nanti orang lain kalau mau scan bakal langsung terarahkan ke nomor whatsapp kalian Disini aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara buatnya dan gimana caranya Bukan gimana caranya ya, tapi cara buatnya dan juga menunjukkan apakah berhasil atau tidak Nah tentunya untuk mengendapatkan fitur QR ini teman-teman harus sudah kanva pro ya Harus sudah berlangganan di kanva baru bisa menikmati fitur tersebut Nah disini aku bakal klik tanda plus kemudian aku klik cerita anda pakai ukuran postingan instagram Disini aku gunakan template yang ini Terserah teman-teman mungkin teman-teman sudah menyiapkan editan atau mungkin baru latar kosong dulu lah Mau disisipin dulu gitu ke QR nya Nah disini ini aku hanya sebagai contoh aja Teman-teman bisa langsung klik tanda plus ini Kemudian klik yang lainnya yang di bawah ini ya Yang ada titik tiga di bagian pojok kanan bawah Oke setelah di klik maka akan muncul tampilan seperti ini Nah disini sudah terdapat pilihannya Teman-teman bisa langsung klik yang QR kode Dan masukkan url nya di bagian sini Teman-teman juga bisa menempatkan atau menyisipkan link sosial media kalian Semisal kalian mau sisipin instagram kalian atau facebook kalian Kalian tinggal ditempel disini Lalu setelah kode QR nya jadi Orang lain kalau mau nyekan akan terarahkan ke sosial media kalian Namun karena disini sesuai pembahasan aku Aku ngebahas tentang whatsapp Maka disini aku langsung aja menuliskan WA.me garis miring Langsung ditulis 628 ya Seperti ini ya teman-teman WA.me garis miring 628 Dan dilanjut dengan nomor handphone teman-teman Karena untuk 62 itu untuk area Indonesia ya teman-teman Nah jadi setelah itu setelah kalian tulis 628 dilanjut dengan nomor handphone kalian Nah disini aku sisipin WA bisnis aku WA jualan aku ya teman-teman WA.me garis miring 628 Dan seterusnya sesuai dengan nomor handphone kalian Lalu kalau sudah benar Kalian bisa langsung klik buat kode Maka kita tinggal menunggu Nah ini dia udah muncul ya teman-teman Ini udah muncul scan QR nya Semisal nih aku mau taruh di bagian sini Oke tinggal ditaruh di bagian sini Namun untuk mempercantik tampilannya Teman-teman tidak hanya membiarkannya Seperti ini Jadi kalian bisa langsung klik lagi Tanda plus di bawah sini Lalu kalian klik elemen Lalu klik garis dan bentuk ya Klik aja lihat semuanya Nah disini silahkan teman-teman klik yang kotak ini ya Nah ini yang kotak Lalu kalian bisa ubah warna dari kotak ini Menjadi warna putih Oke disini aku ubah menjadi warna putih Nah disini udah warna putih ya teman-teman Lalu tinggal disesuaikan aja Maaf ini agak Nah seperti ini ya teman-teman Hei bentar Karena posisinya yang kotak ini ada di atas Kode QR nya Maka teman-teman bisa langsung dipindahkan aja Tinggal lihat di bagian fitur bawah ini Klik posisi Lalu klik mundur Nah maka ini akan berada di bawah kode QR nya Jadi tinggal diposisikan aja Nah seperti ini Oke nah ini udah jadi ya teman-teman Jadi kita tuh menambahkan latar putih pada kode QR Sesuai dengan bentuk QR nya Jadi karena kode QR nya ini kotak ya Kita harus kasih latarnya juga kotak Contoh teman-teman mau kasih kode QR nya ini di bagian bawah Nanti tinggal dipindahin aja ya guys Tinggal di klik aja seperti ini Oke biar kepindah semua Jadi ini di klik beberapa Nah misal disini Disini ya contoh Nah disini kita juga bisa zoom Desainnya Nah seperti ini Lalu teman-teman bisa tambahkan tulisan Atau hiasan sesuai keinginan kalian Contoh disini aku mau tambahin Teks dengan tulisan Teks dengan tulisan Scan me Oke klik sunting dulu Terserah teman-teman ya Mau menambahkan tulisan apa Entah itu scan me atau whatsapp Atau apapun itu Atau mungkin hanya disediakan aja Atau mungkin kalau mau ditulis whatsapp Harusnya di bawah sini kali ya guys tulisannya Kalau di atas kayak kurang abdal Terserah teman-teman Sesuai inovatif kreativitas dari kalian Atau mau seperti ini juga bisa Terus disini ditulis aja whatsapp Oke disini aku kasih tunjuk ya teman-teman Whatsapp Lalu untuk warnanya bisa teman-teman ganti Menjadi warna hitam Dan tinggal disesuaikan aja Seperti ini Nah kayak gini juga bisa ya guys Oke kita bisa zoom Nah seperti ini bisa Nanti kalau misal ada orang yang mau nge-scan Maka mereka akan diarahkan ke whatsapp ya Nah setelah ini Ini kan udah jadi ya teman-teman Aku bakal save Dan aku bakal kasih tunjuk ke kalian Apakah ini berhasil Atau tidak Oke ini aku tunggu dulu Aku bakal coba scan Menggunakan handphone aku yang satunya Untuk bukti ya teman-teman Oke tunggu nge-save dulu Oh iya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bantu channel aku Untuk terus berkembang Supaya aku juga makin rajin Makin kreativitas dalam membuat konten Buat teman-teman juga yang mau request konten tentang Canva Boleh banget tulis aja di kolom komentar Siapa tau aku bisa kabulin permintaan Nah guys ini aku udah buka hp aku yang satunya Aku langsung buka kamera Dan aku arahin ke desain yang tadi Ini aku zoom ya Biar lebih jelas lagi Dan udah langsung muncul tulisan buka di whatsapp Jadi bener-bener kedeteksi secara cepat Dan langsung terarahkan ke nomor whatsapp yang memang sudah tadi aku sisipkan Jadi bener-bener langsung terarahkan Langsung bisa untuk ngechat Jadi buat kalian yang berpenjual online Kalian bisa sisipin kode QR whatsapp kalian Jadi kalau ada yang scan Maka mereka langsung terarahkan ke nomor whatsapp kalian Pastikan juga kalian menulis dengan benar ya Nah gimana nih teman-teman Gampang banget kan Nah kalian juga bisa sesuaikan Semisal kalian sudah ngedit poster jualan Atau poster promosi dan lain sebagainya Kalian bisa sisipin kode QR nya Oke segini aja informasi dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Nyalain lonceng notifikasinya Dan like juga video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax